Film, fall termasuk dalam subgenre film horror yang mengisahkan tentang orang-orang yang terjebak dalam situasi yang sulit, mirip dengan film-film seperti The Solos dan Open Water. Halo sahabat JJN King itulah penggalan kisah film ini, jika ini membuat kalian tertarik dan menghibur, tidak ada salahnya untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mengikuti kisah menarik lainnya. Dalam potongan kisah ini, ada dua orang gadis yang bernama Becky dan Hunter terjebak di sebuah menara yang sangat tinggi. Tangga di menara tersebut putus, sehingga mereka tidak bisa turun. Mereka merasa panik dan bingung karena tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi tersebut. Dalam keadaan terjebak di menara, Becky dan Hunter mencoba mencari cara untuk mendapatkan bantuan. Mereka melihat seseorang dan anjingnya di bawah, dan berusaha berteriak meminta tolong. Namun, suara mereka tidak terdengar karena ketinggian yang sangat tinggi, dan orang tersebut sedang sibuk berbicara dengan ponselnya. Dalam upaya putus asa untuk menarik perhatian orang tersebut, Becky melempar sepatunya ke bawah. Namun, sayangnya, orang tersebut tidak menyadari keberadaan mereka meskipun anjingnya sempat menjilati sepatu yang dilempar. Ketidakberhasilan mereka dalam mencoba mendapatkan bantuan membuat Becky dan Hunter semakin khawatir. Mereka merasa terisolasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, mereka tidak menyerah dan terus mencari cara untuk keluar dari situasi yang sulit ini. Usaha berteriak dan lempar sepatu gagal, Becky coba tembakan senjata SOS tetapi ditahan oleh Hunter. Jangan, itu di kejauhan ada mobil, simpan dulu SOS. Sambil meneropong ke arah mobil Hunter punya rencana untuk menghemat peralatan yang mereka punya. Mereka akan menembakkan SOS pada malam hari agar lebih mudah diketahui keberadaannya oleh orang-orang yang ada di bawah. Ketika malam tiba Becky dan Hunter kembali mencoba mencari bantuan dengan menembakkan SOS sesuai rencana semula. Becky tembakan SOS ke arah di mana mobil berada, dengan harapan orang-orang tersebut melihat keberadaannya di atas menara. Rupanya tembakan SOS dilihat oleh orang-orang yang berada di bawah sana. Kedua gadis ini kegirangan penuh harapan. Mobil itu mulai bergerak menuju menara. Becky dan Hunter berharap-harap cemas agar mereka dapat menolongnya. Becky dan Hunter lambaikan cahaya senter untuk menunjukkan keberadaannya. Mereka berharap bahwa mobil tersebut bisa menjadi harapan bagi mereka untuk keluar dari situasi yang sulit ini. Namun, ketika mobil tersebut sampai di dekat menara, mereka melihat dua orang keluar dari mobil dengan senjata SOS. Becky dan Hunter menjadi panik dan berusaha bersembunyi agar tidak terlihat oleh mereka. Mereka tidak ingin menarik perhatian orang-orang tersebut karena tidak tahu niat mereka. Becky dan Hunter diam-diam mengamati dari tempat persembunyian mereka. Mereka melihat dua orang tersebut bergerak dengan hati-hati di sekitar menara. Namun, kelegaan mereka tidak berlangsung lama. Tanpa diduga, orang yang sebelumnya berpura-pura ingin menolong mereka justru mencuri mobil nua. Mereka melarikan diri. Becky dan Hunter merasa terkejut dan kecewa karena harapan mereka untuk keluar dari situasi sulit ini kembali terhancur. Keesokan harinya, Becky dan Hunter memutuskan untuk mencoba turun dari menara dengan menggunakan tali yang mereka temukan di menara tersebut. Mereka mengikat tali pada tiang puncak menara dan berencana untuk turun. Dengan hati-hati, Hunter mulai turun menggunakan tali tersebut. Mereka merasa tegang dan waspada, karena mereka tahu bahwa keselamatan mereka bergantung pada tali yang mereka gunakan. Namun, saat Hunter mencoba mengambil tas tersebut, tiba-tiba tali yang mereka gunakan mulai melorot dari piringan radar. Mereka merasa panik dan berusaha keras untuk mempertahankan posisi mereka agar tidak jatuh. Dalam keadaan yang sangat sulit, Becky dan Hunter saling memberikan dukungan dan bekerja sama untuk mengatasi situasi ini. Mereka berusaha keras untuk menarik tali kembali ke atas agar bisa bertahan di tempat mereka berada. Hunter mencapai tangga yang terputus, dengan susah payah untuk menjangkaunya. Namun Hunter meluncur deras ke bawah, suasana menjadi tegang, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hunter terus meluncur dengan cepat. Halo sahabat JJ Nking, apakah Hunter berhasil bertahan dari jatuh yang mengerikan atau tidak? Mari kita ikuti kisah selengkapnya film di gedung bioskop kesayangan kalian. Film, Fall, adalah sebuah film thriller survival yang dirilis pada tahun 2022. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Scott Mann dan Jonathan Frank. Para pemeran utama dalam film ini antara lain Grace Caroline Carey, Virginia Gartner, Mason Goding, dan Jeffrey Dean Morgan. Cerita film ini mengikuti dua wanita yang memanjat menara penyiaran televisi setinggi 2.000 kaki, 610 meter, namun mereka terjebak di puncak menara tersebut. Film, Fall, mengisahkan tentang Becky Grace Caroline Carey, dan Hunter Virginia Gartner, dua sahabat yang suka menantang diri dengan memanjat tempat-tempat tinggi. Suatu hari, mereka memutuskan untuk memanjat menara satelit tua dengan ketinggian 600 meter. Namun, perjalanan mereka menjadi bermasalah dan mereka terjebak di puncak menara tersebut. Film, Fall termasuk dalam subgenre film horror yang mengisahkan tentang orang-orang yang terjebak dalam situasi yang sulit, mirip dengan film-film seperti The Solos dan Open Water. Halo sahabat JJN King itulah penggalan kisah film ini, jika ini membuat kalian tertarik dan menghibur, tidak ada salahnya untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mengikuti kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!